Ini yang sering saya sampaikan tentang level orang hebat ini menurut Beckel mudah-mudahan memberi inspirasi kepada kita semua bahwa orang hebat yang pertama itu kalau kita banyak memiliki gagasan atau ide yang terkait untuk pemecahan masalah atau untuk membuat suatu kemajuan telah terbukti bahwa bangsa yang memiliki gagasan memiliki banyak ide dan nanti itu dibuktikan akan menjadi negara yang maju nah saat ini di era pandemi COVID-19 ini mungkin banyak teman-teman ilmuwan para Hali di bidang kesehatan sudah banyak ide yang disiapkan untuk mengatasi bagaimana pandemi COVID-19 ini dapat diatasi namun sampai sekarang ternyata belum ditemukan suatu vaksin atau obat yang memang memiliki kemampuan tinggi untuk bisa mencegah dan untuk penyembuhan yang kedua adalah membicarakan kejadian jadi kalau yang pertama itu sifatnya pemikiran yang kedua ini adalah membicarakan kejadian-kejadian dimana dalam pandemi COVID-19 ini nampaknya jumlahnya semakin banyak dan lokusnya sekarang sudah di tingkat keluarga jadi kalau sudah keluarga tentu akan ada tindakan-tindakan yang berbeda bila dibandingkan dengan kemarin nampaknya pemerintah ini sudah melakukan berbagai action berbagai tindakan untuk pencegahan dulu didiskusikan apakah mau lockdown atau pembatasan kegiatan nah ini kan bentuk suatu tindakan jadi yang baik memang suatu tindakan itu diteliti dulu lalu diuji coba nah setelah itu baru diterapkan jadi tindakan yang dibuat itu memang bukan hanya pemikiran rasional emosional tapi tindakan yang dibuat itu memang sudah terbukti dari suatu penelitian nah untuk memiliki ide dan memahami kejadian-kejadian maka orang yang hebat ketiga juga harus membicarakan karya-karya orang lain artinya karya orang lain ini adalah hasil-hasil penelitian buku-buku referensi yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan penelitian jadi kalau saya sampaikan secara teknis penelitian yang berangkat dari gagasan atau ide itu adalah penelitian kuantitatif sedangkan yang berangkat dari kejadian itu pakai metode kualitatif sedangkan kalau menggabungkan satu dan dua ini pakai metode kombinasi atau mixed method perlaksanaan penelitian perlu didukung oleh referensi baik yang ada di jurnal-jurnal terbaru maupun yang ada di buku-buku hasil karya para ahli sebelum masuk ke materi yang lebih spesifik ini kami sampaikan beberapa pengertian tentang penelitian pintaran khusus kepada bapak-bapak ibu guru bapak-bapak kepala sekolah pengawas mungkin yang kami sampaikan ini tidak seperti biasa yang bapak-ibu guru lakukan dalam penelitian tindakan karena kami mengkaji penelitian tindakan ini dari berbagai sudut pandang menyampaikan dari beberapa pandangan para ahli jadi tidak hanya menggunakan satu referensi dan juga mengikuti perkembangan metode penelitian yang pertama disampaikan oleh Taylor bahwa action research bahwa action research ini kok mengganggu intinya oleh Taylor itu disampaikan bahwa action research atau penelitian tindakan itu adalah penelitian yang terkait dengan masalah praktek atau penelitian tindakan adalah penelitian yang terkait dengan pekerjaan mungkin kita semua sudah punya pekerjaan ada yang guru ada yang dosen ada kepala sekolah ada pimpinan perusahaan atau pekerja bisa juga para tenaga medis perawat bidan dokter ini banyak melakukan kegiatan yang berupa tindakan jadi yang pertama ini penelitian tindakan adalah penelitian yang terkait dengan pekerjaan bagaimana suatu pekerjaan itu dikerjakan supaya dapat mencapai tujuan dari pekerjaan nah untuk mencapai tujuan pekerjaan paling tidak diperlukan suatu metode kerja alat-alat kerja jadi penelitian tindakan terkait yang paling banyak adalah terkait dengan metode kerja yang dua oleh Riddy dinyatakan bahwa penelitian tindakan itu adalah sejenis penelitian eksperimen in real life setting jadi namanya penelitian tindakan itu adalah eksperimen dalam dunia yang real jadi penelitian tindakan itu bukan eksperimen di laboratorium tapi eksperimen di dunia nyata para guru mencoba metode baru di kelas yang real bukan laboratorium kepala sekolah mencoba melakukan penelitian tindakan sekolah pada kondisi sekolah yang real bukan sekolah laboratorium mungkin para dokter tenaga medis melakukan eksperimen suatu tindakan dalam kondisi yang real bukan dalam laboratorium yang kedua yang kedua oleh Cochrane itu dinyatakan bahwa action research is an approach to research which aim to both taking action and creating new knowledge jadi penelitian tindakan itu yang utama itu adalah mengambil suatu tindakan mengambil suatu tindakan untuk mengatasi masalah jadi PPKM itu adalah suatu kebijakan dalam penanganan COVID itu adalah suatu take action protokol kesehatan itu adalah merupakan take action mungkin para guru setelah di era pandemi ini sulit untuk komunikasi langsung maka bisa juga para guru akan meneliti untuk menemukan metode mengajar yang efektif di era pandemi yang menggunakan online atau daring jadi penelitian tindakan ini tujuannya dua satu adalah take action mengambil tindakan ini yang utama namun yang lain bagi ilmuwan itu juga melalui penelitian tindakan akan creating new knowledge jadi menghasilkan ilmu tindakan jadi teori about that action jadi melalui penelitian tindakan diperoleh dua manfaat yaitu mengambil tindakan dan mengembangkan ilmu tindakan nah yang melakukan take action itu adalah para pekerja para guru para dosen para dokter mungkin petugas-petugas pekerjaan yang lain itu yang melakukan take action namun bagi ilmuwan bahwa setelah take action itu efektif juga akan menjadi ilmu baru yaitu ilmu tentang tindakan nah sayangnya ini di perguruan tinggi ini metode penelitian tindakan action research ini masih sedikit bahkan jarang yang digunakan untuk nyusun skripsi tesis dan disertasi padahal ini dalam kondisi seperti saat ini penelitian penelitian tindakan itu sangat diperlukan supaya tindakan yang dilakukan itu betul-betul sudah terbukti melalui penelitian dan penelitian tindakan ini akan cocok bagi perguruan tinggi yang profesi seperti perguruan tinggi fokasi ada diploma 345 atau pendidikan kedinasan itu karya akhir mahasiswa lebih cocok melakukan penelitian tindakan jadi bukan karya yang diteliti secara akademik yang keempat teori yang dihasilkan dari suatu penelitian tindakan menghasilkan teori ini bisa berupa master program jadi program-program yang utama jadi bentuk tindakannya itu adalah membuat program lalu patterns membuat pola atau membuat suatu model kerja bisa juga berupa suatu desain suatu rancangan tindakan atau set of rules yaitu seperangkat aturan bahkan bisa suatu proposisi atau suatu pemikiran dimana dengan teori-teori tindakan tersebut akan bisa dipakai oleh orang lain jadi melihat disini penelitian tindakan itu bukan hanya spesifik di metode tapi bisa juga penelitian yang menghasilkan suatu program dimana program itu kalau diberikan kepada masyarakat kepada pendidikan akan dapat meningkatkan kinerja atau pola atau model-model pengawasan model-model pembelajaran model-model penanganan pandemi itu kalau dibuat dan diterapan setelah diteliti nanti akan dapat diketahui efektivitasnya bisa juga namanya tindakan itu berupa desain berupa aturan atau berupa pemikiran yang nanti akan diuji nah kalau melihat ini sebenarnya penelitian tindakan ini hampir sama dengan research and development karena research and development itu lebih mengutamakan pada penelitian yang menghasilkan produk seperti program seperti model seperti desain nah ternyata ini juga bisa dilakukan dengan action research kalau secara teoritis sebenarnya research and development dipakai untuk mengembangkan produk sedangkan action research dipakai untuk mengembangkan tindakan jadi fokusnya itu sebenarnya pakai tindakan tapi untuk melaksanakan tindakan kan perlu ada program apa tindakannya perlu metode perlu alat-alat ya itu yang dipakai untuk membuat suatu tindakan jadi suatu tindakan dibuat tidak bisa berdiri sendiri karena terkait dengan yang lain nah yang kelima ini dinyatakan oleh kurs itu bahwa action research is about vote action and research jadi penelitian tindakan itu memiliki dua kata yaitu action dan research dua kata nah disini dinyatakan bisa terjadi dilakukan penelitian maaf dilakukan tindakan jadi perlu ngambil tindakan tindakan itu diambil tanpa penelitian mungkin tindakan tindakan dalam mengatasi pandemi seperti menetapkan progres lalu isolasi mandiri itu masih berupa pemikiran dan belum hasil penelitian sehingga efektivitasnya isolasi mandiri kita belum tahu ya jadi dalam hal ini penelitian tindakan itu bisa melakukan tindakan tanpa penelitian tapi bisa juga melakukan penelitian tanpa tindakan jadi penelitian penelitian yang dihasilkan lebih berupa saran atau desain suatu tindakan tapi dinyatakan lagi bahwa penelitian tindakan yang baik kalau menggabungkan keduanya jadi ada kegiatan penelitian dan ada tindakan jadi ada action dan ada riset nah yang keenam ini bahwa metode penelitian tindakan collection riset dalam pengumpulan datanya itu bisa menggunakan baik metode kualitatif kuantitatif dan mixed method dulu nampaknya teori-teori yang diberikan kepada bapak ibu guru itu benderung bahwa metode penelitian tindakan itu termasuk metode kualitatif itu menurut saya tidak pas karena tindakan itu tidak hanya pakai metode kualitatif yang betul ya ini oleh Creswell ini bahwa penelitian tindakan itu bisa kualitatif bisa kuantitatif bahkan mixed method bahkan menurut pandangan-pandangan teori metodologi saat ini dengan menggunakan mixed method maka hasil penelitian itu akan lebih lengkap datanya lebih akurat maka teman-teman kalau meneliti saat ini gunakanlah mixed method jadi mixed method itu berpandangan bahwa suatu obyek suatu fenomena itu pasti mengandung unsur kualitatif dan kuantitatif orang sakit pasti ada dua unsur itu dilihat dari berat badannya kuantitatif tinggi badannya kuantitatif kadar gulanya kuantitatif belum lagi dilihat jenis penyakit satu obyek memiliki dua unsur kualitatif dan kuantitatif dan kalau hanya diteliti dengan satu metode maka tidak akan menghasilkan data yang lengkap maka kalau ingin menghasilkan data yang lengkap gunakan mixed method ini teori-teori yang saya pakai sebagai dasar untuk diskusi pada materi-materi berikutnya yang pertama bahwa action research adalah penelitian tentang pekerjaan action research itu adalah experiment in natural setting bahwa tujuan action research adalah take action and develop theory of action dan bentuk-bentuk tindakan itu bisa program bisa model pola bisa desain bisa seperangkat aturan dan bisa proposisi jadi dalam penelitian tindakan bisa meneliti tanpa mengambil tindakan dan bisa mengambil tindakan tanpa meneliti namun yang lebih baik adalah meneliti baru ada tindakan lalu metode penelitian tindakan bisa menggunakan metode kualitatif kuantitatif dan mixed method jadi penelitian tindakan ini action research adalah penelitian tentang pekerjaan penelitian tentang pekerjaan nah pekerjaan itu bisa dilakukan oleh organisasi memang yang banyak mengerjakan itu di bidang dikelola dalam satu organisasi dan setiap organisasi itu akan banyak pekerjaan di perusahaan-perusahaan otomotif perusahaan garment perusahaan elektronik dan makanan pekerjaan itu akan dilakukan oleh orang banyak sehingga pekerjaan dan pekerjanya dikendalikan oleh pimpinannya yang kedua bahwa suatu pekerjaan itu ada yang sifatnya individu jadi individu ini memiliki otoritas tersendiri dalam pekerjaannya karena sebagai profesi seperti guru dosen lalu tenaga medis tenaga-tenaga profesi yang lain dia bekerja secara individual sesuai dengan profesinya jadi tanggung jawabnya pekerjaan adalah tanggung jawabnya sendiri secara profesional maka kalau di sekolah ini dilakukan oleh guru yang kebanyakan adalah melakukan penelitian tindakan kelas dan oleh kepala sekolah melakukan penelitian tindakan sekolah dan oleh pengawas melakukan penelitian tindakan ke pengawasan nah mungkin perawat bidan itu akan melakukan penelitian tindakan sesuai dengan pekerjaannya masing-masing yang ketiga bahwa pekerjaan individu tapi dalam organisasi ya seperti guru itu kan di sekolah dosen di sekolah mungkin juga dokter di rumah sakit jadi walaupun pekerjaannya itu mandiri tapi juga tetap di bawah kendali oleh manajemen dengan demikian penelitian-penelitian tindakan ini bisa dikendalikan oleh bidang manajemen lalu siapa yang melakukan penelitian tindakan secara penelitian tindakan dilakukan oleh Kurt Lewin dalam pekerjaannya sehingga yang melakukan penelitian tindakan sebenarnya itu adalah pekerjanya itu sendiri jadi pekerja sebagai peneliti guru itu pekerja tapi sekaligus peneliti tindakan pengawas juga demikian tenaga-tenaga profesional lain juga bisa melakukan penelitian tindakan jadi disini pekerja sebagai peneliti peneliti harus tahu apa yang menjadi permasalahan dalam pekerjaan apa yang menjadi potensi kalau ada masalah-masalah perlu diambil satu tindakan dan tindakan itu akan diujicubakan sehingga menjadi suatu tindakan yang efektif kalau pekerja sebagai peneliti itu hasilnya lebih pada take action bukan develop theory of action yang kedua karena ini diorganisasi maka penelitinya bukan hanya individu tapi ya tim kerja tim kerja dalam suatu unit kerja sebagai peneliti karena pekerjaan itu dilakukan oleh tim nah yang ketiga ini adalah bukan pekerja tapi orang lain yaitu peneliti dan mahasiswa nah mahasiswa ini sebenarnya tidak berhak untuk penelitian tindakan dalam bentuk take action karena mahasiswa belum memiliki pekerjaan mata kalau mahasiswa itu melakukan penelitian tindakan itu adalah penelitian yang berfungsi untuk develop theory of action jadi mahasiswa dan peneliti itu melakukan penelitian tindakan di tempat kerja tertentu tujuannya adalah mengembangkan ilmu tindakan ya bukan pada take action kalau take action itu dilakukan oleh peneliti sebagai pekerja apa apa yang dilakukan oleh mahasiswa dalam penelitian tindakan karena mahasiswa ini kan belum punya pekerjaan seharusnya tidak bisa meneliti penelitian tindakan maka dalam melakukan penelitian tindakan nanti perlu kolaborasi dengan para guru yang dihasilkan adalah bukan take action tapi melalui penelitian tindakan ini nanti sifatnya mengembangkan ilmu tindakan yang diteliti diwujudkan dalam bentuk skripsi tesis dan desertasi maka fokusnya adalah mengembangkan ilmu tindakan itu bagi mahasiswa nah sekarang bagi dosen dan guru gimana dosen kan melakukan pekerjaan terutama dalam hal mengajar mungkin dalam pembelajaran apalagi di radaring ini daya serap mahasiswa tidak seoptimal maktul ring sehingga perlu penelitian tindakan metode apa atau bahan pelajaran seperti apa atau sistem evaluasi seperti apa yang cocok pembelajaran di radaring sehingga daya serap mahasiswa menjadi lebih tinggi kalau penelitian yang dilakukan dosen adalah penelitian tindakan kelas dan hasilnya adalah untuk take action memperbagi kinerja baik proses maupun hasil tapi sekaligus juga digunakan sebagai karya ilmiah yang sifatnya adalah mengembangkan ilmu tindakan jadi kalau dosen atau guru hasilnya dua yaitu berupa tindakan perbaikan tapi sekaligus juga merupakan bahan untuk karya ilmiah nah apa yang dilakukan oleh kepala sekolah karena kepala sekolah ini profesinya adalah manajerial mengelola sekolah maka perintahan tindakannya lebih fokus pada perintahan tindakan sekolah kalau kepala sekolah perintahan tindakan kalau kepala sekolah sebagai guru bisa dipakai untuk karya ilmiah tapi fungsinya dari kepala sekolah itu lebih baik untuk take action mengambil satu tindakan sehingga dapat meningkatkan kinerja sekolah nah kalau kepala sekolah lingkup perintahan tindakan kalau di sekolah itu delapan standar pendidikan mulai dari kompetensi lulusan pembelajaran sampai pada pembiayaan itu kalau sekolah sedangkan kalau di perguruan tinggi ditambah dengan dua standar yaitu standar penelitian dan standar pengabdian jadi kalau pimpinan perguruan tinggi lingkup penelitian tindakan ini ada sepuluh sedangkan untuk kepala sekolah minimal ada delapan sekarang bagaimana penelitian pengawas sekolah pengawas sekolah berfungsi untuk mengetahui apakah yang direncanakan itu dapat dilaksanakan dan tujuan tercapai atau tidak sehingga penelitian untuk pengawas lebih dikaitkan dengan bagaimana melakukan pengawasan manajerial dan pengawasan akademik sehingga kompetensi pengawas di bidang ini lebih tinggi bahkan pengawas itu salah satunya memiliki kompetensi melakukan penelitian dan pengembangan maka sebenarnya kepala sekolah maaf pengawas ini banyak kegiatan research and development yang dihasilkan dari hasil pengawasan kemudian menemukan suatu model-model pengawasan yang efektif atau ini hasilnya bisa dua berupa take action dan berupa karya ilmiah nah sekarang bagaimana dengan peneliti pinjakan penanganan covid-19 ini sudah kita lihat sehari-hari kita melihat bagaimana kinerja para tenaga medis yang sudah mengalami agak kejenuhan dan agak berat karena pandemi makin banyak jadi disini kegiatan penelitian tindakan itu bisa meliti yang terkait dengan kebijakan kebijakan yang dibuat oleh pimpinan nasional pimpinan daerah gubernur kabupaten tapi juga terkait dengan masalah penanganan teknis covid-19 nah karena pandemi covid ini adalah penyakit baru sehingga belum ada pola-pola penanganan yang efektif jadi semuanya masih bersifat semacam eksperimen nah oleh karena itu dengan keadaan seperti ini itu lebih baik kalau selain melakukan tindakan-tindakan penanganan juga sekaligus sebagai kegiatan penelitian ya apa yang dilakukan selama ini bisa merupakan eksperimen in natural setting sehingga hasilnya nanti akan menemukan suatu model-model cara penanganan pandemi covid dan setenisnya ini beberapa hal yang dapat disampaikan untuk penelitian tindakan nah sebagai contoh dalam menangani pandemi covid-19 itu dituntut ada tindakan untuk melakukan prokes jadi ini dalam prokes ini ada lima tentu prokes ini dulu belum didasarkan atas hasil penelitian karena ini sifatnya adalah sesuatu yang baru tapi justru belum diteliti maka sekarang perlu dilakukan bagaimana efektivitas tindakan tersebut misalnya mencuci tangan seberapa tinggi efektivitas mencuci tangan ini menghindari tertularnya covid-19 kalau ada penelitian akan lebih bagus hingga nanti dapat disampaikan ke masyarakat yang tidak mencuci tangan berapa persen akan terkena yang kedua adalah memakai masker ini beberapa kasus yang terjadi kami lihat sudah pakai masker sampai lapis dua tapi juga masih terkena terpapar mungkin adakah jenis masker atau cara menggunakan masker yang efektif ini juga perlu diteliti sehingga tindakan memakai masker ini betul-betul efektif karena banyak kasus sudah pakai masker tapi masih juga terpapar yang ketiga ini menjaga jarak jarak ditentukan satu meter mungkin akan bisa diteliti kalau berkerumunan orang banyak itu apakah juga satu meter kalau hanya orang lima apakah juga satu meter nanti akan ada penelitian jarak efektif berapa senti dalam berbagai jenis kerumunan lalu menjauhi kerumunan ini juga suatu tindakan karena tertularnya itu dari orang lain sehingga secara teoretis dengan menjauhi akan terhindar termasuk yang kelima adalah mengurangi mobilitas tapi sekarang ini COVID COVID ini kan sudah levelnya keluarga apakah kira-kira mobilitas di jalan yang besar itu juga masih berpengaruh ini perlu penelitian mungkin model penanganannya sekarang harus lebih kepada di kelompas klaster keluarga ini adalah jenis-jenis tindakan yang dilakukan perlu dievaluasi sehingga nampir dapat diteroleh kesimpulan dari lima ini tindakan mana yang paling efektif dan apakah dengan tindakan keseluruhan berapa tingkat efektivitasnya yang pertama ini kita fahami dulu tentang berbagai metode penelitian dan sering saya sampaikan bahwa metode penelitian itu memiliki pohon ilmu pohon ilmu metode itu disebut dengan metodologi penelitian ini saya kembangkan dari jipat dimana dalam pohon ilmu metodologi ada tiga cabang yang disebut dengan penelitian yang berfungsi tuno itu memahami tuno ini lebih pada penelitian yang bersifat mengembangkan ilmu nah ini ada tiga metode yaitu metodenya kuantitatif kualitatif dan mixed method nah yang kedua cabang kedua adalah to do gimana hasil penelitian ini digunakan untuk membantu pelaksanaan kerja agar pekerjaan lebih efektif dan efisien nah dalam to do ini ada ada research and development penelitian untuk mengembangkan produk dan ada action research jadi action research ini termasuk dalam cabang penelitian yang bersifat to do nah cabang yang lain adalah penelitian yang sifatnya untuk memilih atau membuat kebijakan atau membuat keputusan disini ada penelitian evaluasi dan ada penelitian kebijakan nah pohon ini kalau dibuat dalam bentuk diagram yang lebih sederhana bahwa pohon ilmu penelitian itu ada yang bersifat nit tuno cabangnya to do dan to do nah untuk yang tuno ini ada metode kuantitatif kualitatif dan mixed method dan untuk yang need to do ini sebenarnya ada tiga juga yaitu research and development lalu nah yang kita diskusikan hari ini adalah yang ini yang merah ini yang action research jadi action research ini termasuk dalam cabang penelitian yang need to do ya to do nah lalu ada juga operation research ini lebih cocok digunakan untuk penelitian di perusahaan-perusahaan besar dimana penelitian mencari langkah kerja operasi yang paling efisien nah yang termasuk need to do ini ada evaluation research dan ada policy research atau penelitian kebijakan bapak ibu yang saya hormati berdasarkan pohon ilmu metodologi saya telah mencoba untuk menulis bukunya dimana untuk need to know itu bukunya adalah metode kualitatif lalu ada kuantitatif dan ada mixed method ini sampul yang baru sudah berubah ya karena buku-buku saya banyak dibaca sehingga dirubah sampulnya nah untuk yang need to do buku saya yang saya buat ada research and development penelitian dan pengembangan lalu ada action research jadi hari ini adalah membicarakan satu buku tentang penelitian tindakan dan yang termasuk need to do ini ada penelitian evaluasi dan ada penelitian kebijakan nah ini bukunya untuk hari ini kita diskusikan penelitian tindakan alhamdulillah tadi disampaikan oleh Bapak moderator Bapak dokter bahwa hasil dari penulisan buku ini digunakan sebagian digunakan untuk membangun masjid mohon doanya Bapak Bapak Ibu tadi kalau kesulitan mencari buku bisa langsung ke Biru Institut atau ke Benerbit nah setiap penelitian itu punya hakikat ya punya hakikat bahwa hakikat dari suatu penelitian adalah memperoleh data sebagaimana adanya ini yang perlu dilakukan memperoleh data sebagaimana adanya dan bukan sebagaimana seharusnya jadi jangan sampai mengharuskan hasil penelitian itu sesuai dengan yang diinginkan oleh peneliti ya karena penelitian itu adalah apa adanya nah modal utama dari seorang peneliti adalah kejujuran kejujuran itu sebagai modal walaupun demikian ini menurut Goods dan Ed ini menyatakan bahwa setiap peneliti itu memiliki kepercayaan keyakinan atau kepentingan ini paling berarti kalau kepentingan sehingga akan mempengaruhi hasil penelitian nah ini terjadi pada survei-survei yang terkait dengan pemilihan kepala daerah ya ada pesanan-pesanan melakukan penelitian supaya saya yang dipilih ini berarti mengingkari dari hakikat penelitian tapi bagaimanapun juga bahwa kepercayaan keyakinan dan pengalaman yang dipilih peneliti ini akan mempengaruhi hasil penelitian nah di Indonesia namanya penelitian kebijakan penelitian tindakan kelas penelitian tindakan sekolah penelitian tindakan kepengawasan ini sudah berjalan lama ini sudah berjalan lama dan dari hasil-hasil penelitian tindakan yang saya baca sering saya koreksi itu hampir semua menyatakan bahwa tindakannya itu efektif efektif meningkatkan hasil belajar efektif meningkatkan kinerja sekolah efektif untuk meningkatkan kepengawasan ini mungkin sudah puluhan ribu hasil penelitian tindakan namun apa yang terjadi ya nah ini berdasarkan data data real ini dari hasil ujian nasional itu tahun 2010 itu rata-ratanya 68,96 tapi di tahun 2019 itu hasilnya 57 sehingga ini terjadi penurunan nilai hasil belajar padahal menurut penelitian tindakan yang dilakukan itu semuanya adalah meningkatkan nah ini tentu ada sesuatu yang salah ya antara hasil yang dilakukan oleh guru yang hasilnya adalah meningkat semua tapi dari fakta yang ditunjukkan dari hasil ujian nasional ternyata justru terjadi penurunan ya ini perlu dicek kembali malahkah yang terjadi kesalahan ini grafiknya cenderung turun dua ini tentang ya pengertian penelitian tindakan ini setiap buku juga menyampaikan pengertian definisi yang bervariasi tapi ada satu hal yang mudah dibahami ya bahwa penelitian tindakan tadi menurut Gos tadi sudah disampaikan ada risetnya ada penelitiannya dan ada tindakannya jadi ini satu rangkaian bisa jadi hanya meneliti tapi tidak melakukan tindakan ya tapi bisa juga melakukan tindakan tapi tidak meneliti tapi yang bagus adalah melakukan penelitian dan sekaligus melakukan tindak apa yang harus dilakukan dalam penelitian penelitian ini adalah penelitian lapangan jadi data-data permasalahan itu sebaiknya bukan hanya kesan pribadi seperti contoh-contoh data nasional tadi itu kan data real hasil ujian yaitu digunakan sebagai data untuk latar belakang jadi data dalam penelitian ini bisa data dari dokumen pasif dan bisa juga data dari hasil penelitian ke objek yang sesungguhnya nah untuk membuat rancangan produk selain data hasil penelitian yang sifatnya nanti untuk analisis kebutuhan juga didukung oleh studi literatur atau teori-teori sehingga hasilnya adalah suatu rancangan tindakan jadi pada tahap penelitian ini hasilnya adalah suatu desain atau rencana tindakan tapi rencana ini betul-betul sudah dari hasil penelitian dan dari studi literatur jadi ini rancangan itu sudah dipandang ilmiah kalau didasarkan atas dua hal nah selanjutnya apa yang dilakukan tahap action nah tahap action yang dilakukan pada tahap action adalah menguji rancangan itu jadi rancangan yang dihasilkan melalui penelitian ini selanjutnya akan diuji efektivitasnya nah menurut teori yang baik sebelum diuji lapangan itu sebaiknya diuji internal bahwa rancangan tindakan itu didiskusikan dengan teman sejawat atau dengan ahli bahwa rancangan yang dibuat itu secara teoritis akan efektif nah kalau itu sudah dipandang efektif oleh uji internal maka dilanjutkan dengan uji tindakan uji tindakan ini dilakukan melalui eksperimen ya jadi penelitian tindakan yang baik itu adalah eksperimen ya bukan hanya pengamatan sepintas nah karena melakukan eksperimen maka akan diperoleh tindakan itu nanti efektif atau tidak nah kalau hak penelitian adalah bahwa tindakan itu hasilnya bisa efektif dan tidak efektif jangan sampai yang tidak efektif itu dirubah datanya menjadi efektif itu berarti mengkari hasil penelitian nah dari tindakan yang efektif itu nanti akan dapat menghasilkan ilmu tindakan jadi prinsipnya ilmu itu adalah praktek-praktek yang terbukti secara konsisten kalau praktek itu terbukti secara konsisten dimana-mana makanya yang praktek itu akan menjadi ilmu tindakan pengalaman-pengalaman yang terbukti konsisten maka pengalaman itu akan menjadi ilmu tindakan nah prinsipnya ini ya Bapak-Ibu tentang penelitian tindakan ada kegiatan penelitian hasilnya ada rancangan dan kegiatan tindakan adalah menguji rancangan tentang efektivitas efisiensi dan kepraktisan dari suatu rancangan tindakan nah bisa terjadi begini ada penelitian ada tindakan contoh ini untuk bidang apa mengatasi pandemi setelah dilakukan penelitian dilakukan studi literatur maka tindakannya adalah supaya malasak melaksanakan protokol kesehatan secara ketat ini adalah rencana tindakannya nah sekarang ini masyarakat sudah sebagian besar melaksanakan protokol kesehatan nah sekarang diteliti seberapa tinggi efektivitas tindakan progres itu nah efektivitasnya tentu dilihat dari terjadinya perkembangan atau penurunan tentang masyarakat yang terpapar COVID-19 jadi progres adalah suatu bentuk tindakan yang sudah dilaksanakan oleh sebagian besar masyarakat lalu bisa diteliti efektivitasnya kalau progres itu efektif mengatasi penularan COVID-19 maka progres itu bisa menjadi ilmu tindakan jadi progres menjadi ilmu tindakan nah ini di bidang pendidikan bisa berangkat dari studi literatur dan dari penelitian lapangan kalau guru ya lapangannya itu adalah kelas kalau kepala sekolah lapangannya adalah sekolah maka akan karena di radaring ini untuk seswa SD itu akan sulit sehingga tindakannya adalah pelibatan orang tua dalam pembelajaran jadi pembelajaran daring di SD itu ada kebijakan dari pemerintah supaya ada pelibatan orang tua atau saudaranya atau kakaknya atau temannya atau siapa yang penting ada pendamping kepada anak-anak SD ini adalah rancangan tindakan pelibatan orang tua sekarang setelah dirancang lalu dilaksanakan bahwa dalam eksperimen itu pembelajaran daring sudah melibatkan orang tua atau mungkin saudaranya maka akan diukur hasil belajarnya beberapa kajian yang ada sekarang ini pembelajaran daring yang menggunakan pembelajaran di SD yang menggunakan daring itu hanya sekitar 30% anak-anak SD itu ikut aktif pembelajaran ini kan sangat mengkhawatirkan di masa yang akan datang maka salah satunya adalah bentuk tindakannya adalah melibatkan orang tua nah kalau melibatkan orang tua itu setelah diukur maka hasil belajarnya itu naik ya hasil belajar naik mana pelibatan orang tua dalam pembelajaran daring menjadi ilmu ilmu pembelajaran daring maka nanti kebijakannya untuk pembelajaran daring anak-anak SD perlu melibatkan orang tua atau saudara atau temannya itu diatur dalam kebijakan pemerintah diatur supaya untuk pembelajaran anak-anak SD perlu melibatkan orang lain ini kalau bentuk action jadi pelibatan orang tua adalah sebagai action pelitian tindakan ini tadi ada penelitian menghasilkan rancangan tindakan ada rantangan tindakan ada menguji tindakan ada mengukur hasil tindakan jadi misalnya tindakannya adalah menempa untuk membuat keris dan setelah dilaksanakan penempaan lalu diukur hasilnya apakah dengan menempa dengan kekuatan tertentu dengan frekuensi tertentu akan menghasilkan produk yang sesuai dengan yang diharapkan nah ternyata untuk merubah tindakan itu bukan pekerjaan yang sulit besi akan dirubah bentuknya itu perlu dipanasi dulu nah ini merubah manusia merubah manusia itu jauh lebih sulit dibandingkan dengan merubah benda karena terjadi perbedaan dalam komunikasi maka perlu ditempa juga bagaimana suatu model pembelajaran yang efektif yang melibatkan antara guru dengan muridnya jadi merubah perlu ditempa nah ada hubungan antara masalah dan tindakan jadi umumnya memang suatu tindakan itu diambil karena ada masalah tapi bisa juga suatu tindakan itu diambil karena merasa ada potensi sehingga mengambil tindakan baru jadi penitian tindakan yang baik itu adalah yang di kuadran pertama dimana masalah itunya benar jadi masalah yang akan dipecahkan itu sudah merupakan masalah yang benar nah kalau masalahnya benar yang lebih baik tindakannya juga benar saya pernah mengalami dua kali ini waktu 10 tahun yang lalu kondisi badan ini panas terus kalau panas sekarang mungkin dikira covid ya waktu itu kondisi badan panas terus dan diberi obat flu sampai tiga kali diberi obat flu dan makin tinggi dosisnya ternyata tidak sembuh ternyata yang salah adalah apa diagnosisnya yang salah adalah masalahnya karena saya dulu adalah mengajar banyak las sehingga banyak terkena asap api las sehingga paru-paru sedikit terkena pengaruh dari asap las setelah tahu masalahnya lalu diberi obat baru itu akan efektif jadi kalau masalahnya itu tidak benar akan kemungkinan terjadi tindakannya juga tidak benar yang keduanya adalah masalahnya itu benar sudah benar masalahnya tapi tindakannya yang salah itu juga tidak efektif seperti sekarang masalahnya itu sudah benar covid-19 walaupun ada orang yang tidak percaya tapi kan sudah ada kebenarannya sekarang tinggal bagaimana melakukan tindakan untuk mengatasi nah yang sangat tidak diharapkan itu kalau diagnosisnya salah tindakannya juga salah masalahnya itu salah tindakannya juga salah pacaan keempat ini yang lucu masalah masalahnya itu salah tapi tindakannya itu benar jadi ini kebetulan ya kebetulan yang jadi masalahnya itu salah tapi tindakan benar seperti pernah terjadi mobil macet mobil macet di jalan nah mobil macet kok tindakannya bannya itu dilepas dan melepas ban sampai memperbaiki itu dua jam nah setelah ban dikembalikan lagi ternyata mobil di starter hidup kok bisa hidup yang diganti padahal bannya nah ternyata mobil bisa hidup itu karena overheating jadi dengan memperbaiki apa itu menambal ban dan memasangnya itu adalah proses pendinginan jadi itu contoh masalah yang salah tapi hasil tindakannya itu benar walaupun tindakannya tidak rasional secara langsung jadi pindahan tindakan yang baik adalah analisis masalahnya benar tindakannya juga benar lalu bisa masalah benar ini tindakannya salah dan masalah yang salah tindakannya salah dan masalah yang salah kemungkinan kebetulan bisa tindakan benar yang diharapkan yang pertama ini dalam penelitian tindakan sehingga akan efektif nah penelitian yang sudah banyak dilakukan oleh para guru ternyata perlu meningkatkan hasil belajar nasional mungkin ada sesuatu yang salah apakah masalahnya yang salah atau tindakannya yang salah ini perlu dikaji kembali jadi penelitian tindakan itu punya variasi punya variasi jadi macam penelitian tindakan dilihat dari satu tujuan penelitiannya tujuan penelitian yang kedua adalah level penelitian tindakan jadi penelitian tindakan itu juga punya level yang tidak hanya satu jenis ada juga dilihat dari jumlah variable atau jumlah tindakan yang dilakukan tempat dilihat dari keluasan penelitian tindakan dan dilihat dari segi metodenya metode untuk penelitian tindakan yang pertama penelitian tindakan dilihat dari tujuannya tadi sudah disampaikan penelitian tindakan itu ada yang sifatnya hanya mendiagnosis jadi menunjukkan disitu ada penyakit dan disitu ada masalah dan tidak melanjutkan tindakan tapi hanya menunjukkan ada masalah dan menunjukkan saran yang diberikan berikutnya penelitian tindakan itu bertujuan untuk menyembuhkan penyakit tindakan-tindakan yang dilakukan di RAPANEMI ini kan dalam raka selain mengurangi tertularnya COVID juga untuk menyembuhkan menyembuhkan penyakit di kelas yang sakit berarti hasil belajarnya kurang baik sekolah yang sakit berarti kinerjanya tidak baik nah dari ini sifatnya menyembuhkan berarti ini ada resepnya berupa obat tapi ada sekolah ada orang yang tidak sakit tapi ingin meningkatkan derajat kesehatan jadi tidak sakit tapi ingin meningkatkan derajat kesehatan nah ini salah satu tujuan dan yang keempat tujuannya adalah mengembangkan ilmu tindakan nah dari empat macam tindakan macam tujuan ini mungkin antara satu peneliti dengan pindahan yang lain didasarkan atas tujuan yang berbeda-beda nah bahkan dalam penelitian tindakan di luar negeri sudah ada yang dipakai untuk menulis disertasi action research the action research dissertation disertasi yang ditulis menggunakan penelitian tindakan nah di Indonesia saya belum melihat tapi disertasi yang menggunakan research and development ini sudah banyak sekali dan yang pakai action research ini masih belum ada saya lihat belum ada nggak tahu tempat lain ya lalu penelitian tindakan dilihat dari levelnya sesuai dengan apa yang disampaikan GOS dan juga melihat dari KPNI kerangka kualifikasi nasional Indonesia dimana KPNI ini kan dirujuk sebagai kebijakan untuk pengelolaan pendidikan tinggi maka penelitian tindakan level pertama itu adalah meneliti tapi hanya menghasilkan rancangan tindakan seperti tadi kan meneliti tapi tidak mengambil tindakan jadi hanya meneliti menghasilkan rencana tindakan yang kedua ini tidak meneliti tapi menguji teori yang sudah ada nah saya lihat perintahan tindakan yang dilakukan oleh teman-teman guru itu di wilayah ini tidak meneliti langsung menerapkan teori-teori tindakan yang ada tapi lebih baik lagi menurut Gustadi kalau penelitian tindakan juga meneliti dan mengembangkan rencana tindakan baru jadi kalau level tiga ini penelitian berangkat dari yang sudah ada tindakan yang sudah ada nah tindakan yang sudah ada ini memiliki kelemahan kelemahan lalu peneliti ingin berinovasi jadi level tiga ini sudah disebut sebagai penelitian tindakan yang inovatif karena memperbaiki tindakan yang sudah ada nah yang tertinggi nilai keilmuannya kalau sudah level empat gimana penelitian tindakan dilakukan tapi levelnya bukan hanya inovasi tapi invensi atau menemukan bukan menemukan tapi menciptakan suatu tindakan yang sebelumnya belum pernah ada nah covid-19 ini kan sesuatu pandemi baru mungkin hasilnya banyak berupa ciptaan-ciptaan ya tapi juga bisa pembaruan-pembaruan dari yang telah dilakukan jadi penelitian yang levelnya tinggi kalau sudah inovasi atau yang sudah invensi atau kreasi kalau kita lihat di KKNI level 9 dimana kalau S1 itu levelnya aplikasi jadi disini peneliti menguji tindakan yang sudah ada jadi yang dilakukan oleh mahasiswa itu adalah melakukan penelitian yang sifatnya itu menguji tindakan-tindakan yang sudah minimalnya lalu kalau S2 itu penelitiannya adalah menguji tindakan yang dikembangkan ini adalah sudah inovasi jadi kalau S2 ditanyakan mana inovasinya dalam penelitian tindakan sedangkan yang tertinggi kalau penelitian yang sudah invensi atau menciptakan jadi level S1 S2 S3 dalam penelitian adalah S1 levelnya application S2 innovation dan S3 invention nah ternyata penelitian yang mendiagnosis itu tidak ada dalam level tidak ada dalam level karena level 2 3 4 itu sudah melakukan kegiatan penelitian nah ini beberapa kata kunci untuk membuat judul dalam penelitian tindakan kalau level penelitian itu masih membuat rancangan berarti disini meneliti tidak membuat rancangan dan di uji maka judulnya diawali dengan kata rancangan tindakan tertentu rancangan penanggulangan COVID-19 yang masuk bisa kan belum ada nah kalau S1 aplikasi judulnya digunakan kata penerapan atau implementasi jadi menerapkan teori-teori yang sudah ada sehingga untuk S3 dan S2 tidak boleh membuat judul penelitian dengan kata menerapkan karena menerapkan itu miliknya S1 sedangkan untuk S2 judul penelitiannya menggunakan kata pengembangan pengembangan metode pengembangan model pengembangan media dan sebagainya dan untuk S3 karena sifatnya adalah menciptakan invensi atau kreasi maka diawali dengan kata kreasi atau invensi kata ini masih baru sehingga belum familiar hampir semuanya adalah pengembangan tapi kalau ingin dibuat leveling sehingga setiap judul itu akan ketahuan ini mana judul S1 S2 atau S3 S1 penerapan S2 pengembangan S3 kreasi atau invensi mintaan menurut jumlah tindakan jadi disini setelah diketuai masalah diambil tindakan lalu diukur hasilnya jadi disini hanya satu tindakan dan satu hasil mengajar lewat daring lalu diukur hasilnya jadi disini metode mengajarnya dikembangkan lalu diukur hasilnya masker double lalu terpaparnya covid jadi setelah covid di radilota ini kan banyak anjuran supaya pakai masker double itu kan suatu tindakan juga sekarang diteliti apakah efektivitas yang masker single dan masker double nah kalau seperti ini adalah dua tindakan X1 X2 tindakannya adalah mengembangkan media dan modul pembelajaran jadi menggunakan media dan modul pembelajaran lalu akan diukur kreativitas siswanya ya jadi apakah dengan dua tindakan itu kreatif siswa menjadi meningkat atau tidak kalau dua tindakan ini nanti bisa dianalisis antara X1 dan X2 itu pengaruhnya lebih besar mana peningkatannya lebih besar mana atau bisa juga dianalisis secara simultan kalau sendiri-sendiri berapa pengaruhnya tapi kalau bersama-sama tindakan X1 dan X2 secara simultan seberapa besar pengaruh ini kalau dalam statistik disebut multivariate kalau yang tadi itu multivariable multivariate itu variable treatmentnya itu sedikit dan variable hasilnya itu banyak jadi disini misalnya insentif ya insentif variable yang diberikan kepada para pegawai treatmentnya adalah insentif variable lalu akibatnya adalah motivasi kerja lalu produktivitas kerja dan kreativitas kerja jadi satu tindakan menjadi tiga hasil ini nanti bisa dianalisis peg ini ke Y1 Y2 Y3 mana yang lebih berpengaruh bisa juga suatu tindakan itu disusun dalam model analysis jalur tapi variabelnya ini bukan variabel teori tapi variabelnya adalah variabel tindakan ya variabel tindakan penelitian tindakan dilihat dari keluasannya jadi dari berbagai referensi penelitian tindakan itu bisa hanya satu kelas bisa dua kelas bisa lima kelas bahkan bisa penelitian tindakan sampai level negara jadi ada yang levelnya individu guru dokter perawat pengawas kepala sekolah tapi ada yang tindakannya kelompok ada yang tindakan tim dalam level organisasi sehingga yang diukur itu nanti adalah kinerja organisasi bahkan ada tindakan yang level wilayah dan level nasional sebagai contoh melalui ujian nasional akan dapat diukur tentang kejujuran murid berdasarkan wilayah jadi perwilayah itu dapat diketahui kejujurannya menjawab sehingga kejujuran itu itu levelnya negara nah tindakannya adalah tindakan level negara juga karena masalahnya adalah level negara kalau perintahan tindakan di kelas ada yang hanya satu kelas individu guru ya jadi satu kelas ada yang beberapa kelas pada beberapa sekolah lalu kelas yang sama seluruh kabupaten bahkan bisa kelas yang sama untuk nasional nah perintahan perintahan tindakan yang sifatnya mengembangkan ilmu tindakan itu akan lebih baik kalau pengujiannya itu pada skop yang lebih luas karena kalau skopnya lebih luas itu generalisasinya itu akan lebih baik kalau penelitian itu dapat digeneralisasikan pada populasi yang luas maka akan menjadi ilmu karena banyak dipakai secara lebih universal ini adalah model pembelajaran daring ini yang selama ini dilakukan jadi untuk penelitian tindakan kelas ini kalau interaksi kan ada murid ada proses pembelajaran yang dilakukan secara daring dari proses pembelajaran ini akan dihasilkan kompetensi lulusan atau kompetensi murid nah untuk mendukung proses ini maka perlu didukung adanya manajemen kelas yang baik sehingga manajemen kelas ini bisa berupa suatu tindakan lalu bisa juga di era pandemi ini tidak bisa diajarkan materi-materi yang bersifat praktek atau laboratorium sehingga materi perlu ada perubahan karena ada perubahan pembelajaran ya juga tindakan yang berupa mengajar yang paling banyak selama ini adalah metodenya padahal yang lain-lain ini kan sangat terkait bisa juga perubahan dalam merubah sarana-prasarana yang digunakan nah hasil penelitian beberapa perguruan tinggi bahwa pembelajaran dengan jaring ini adalah satu kesulitan jaringan yang di desa-desa itu sehingga mestinya pemerintah ini membuat jaringan publik jadi jaringan itu sudah tidak membeli lagi seperti dulu kalau TV itu pakai iuran radio pakai iuran sekarang kan tidak ke depan ini untuk mencerdaskan kehidupan bangsa maka jaringan-jaringan untuk pendidikan ini mestinya sudah jaringan publik termasuk jaringan untuk kesehatan nah juga terkait dengan sistem evaluasi banyak yang mengeluh pembelajaran daring ini sulit untuk mengetahui kejujuran dalam menjawab karena guru tidak bisa untuk melihat secara langsung maka perlu dikembangkan sistem evaluasi seperti apa yang efektif ya dari penelitian tindakan kelas untuk guru bukan hanya metode tapi bisa yang lain-lain bisa mengembangkan manajemen kelasnya bisa materi ajar sarana prasana dan sistem evaluasi sehingga ini seperti definisi di atas tadi ya bahwa penelitian tindakan itu ternyata bukan hanya metode tapi yang lain-lain juga nah kalau kepala sekolah tentu terkait dengan pelaksanaan standar 8 standar nasional pendidikan nah penelitian tindakan menurut metodenya ya tadi di definisi awal juga disampaikan bahwa penelitian tindakan ya jadi penelitian tindakan itu sudah satu metode tapi dalam mengumpulkan data dalam mengumpulkan data ya itu tadi ada yang pakai metode kualitatif ada yang kuantitatif ada yang mixed metode bahkan perkembangan terkini ada yang disebutkan multi mixed metode jadi mixed metode saja belum dipahami sekarang sudah multi mixed metode nah ini kalau buat dalam rangkuman ya penelitian tindakan itu yang keatas itu adalah treatmentnya ya pelakuannya tadi ada yang sederhana itu hanya satu tindakan kalau yang ganda itu lebih dari satu tindakan kalau dari keluasannya ada individu kelompok organisasi dan masyarakat jangan kalau dari metodenya ada yang kualitatif kuantatif kombinasi dan multi kombinasi berikut contoh bapak ibu contoh judul penelitian tindakan yang sifatnya umum belum spesifik dalam satu tempat misalnya sekarang akan meneliti bagaimana efektivitas isolasi mandiri dalam penyembuhan penyakit COVID ini kan isolasi mandiri ini kan suatu tindakan tindakan efektivitas yang kedua peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kebersihan lingkungan jadi tindakannya adalah membuat lingkungan yang bersih tiga pengembangan metode diskusi daring untuk meningkatkan kreativitas siswa karena kalau daring itu tidak ada diskusi ya itu pada pergi siswanya keempat pengembangan media komunikasi personal untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang COVID-19 jadi tindakannya adalah komunikasi personal ini contoh-contoh penelitian tindakan yang sederhana tapi saya baca bukunya di Creswell penelitian tindakan judulnya juga pengaruh jadi pengaruh isolasi mandiri terhadap penurunan COVID-19 pengaruh lingkungan terhadap derajat kesehatan jadi sebanyak judul-judul penelitian tindakan itu tidak perlu standar usaha meningkatkan atau penerapan karena penelitian tindakan itu kan intinya menguji tindakan jadi kalau menguji tindakan judulnya boleh menggunakan kata pengaruh tapi pengaruh variable itu adalah variable tindakan ini tentang metode penelitian tindakan yang spesifik jadi kalau dari definisi ada penelitian kalau ada rencana tindakan lalu pengujian tindakan dan hasil tindakan ini rangkaian dalam penelitian tindakan dari segi metodenya untuk penelitian sampai menghasilkan rancangan itu bisa pakai metode kualitatif saja atau kuantitatif saja dan untuk pengujian ini umumnya yang akurat adalah pakai metode eksperimen ini yang selama ini tapi perkembangan terkini jadi kalau dilihat dari ada dua kegiatan penelitian yaitu kualitatif kuantitatif dilanjutkan dengan eksperimen maka ini termasuk mixed method yang berbentuk sequential exploratory atau sequential explanatory kalau penelitian yang menggunakan kualitatif dan kuantitatif kalau yang atas ini atau ya anu garis miring kalau ini dan artinya dua metode digunakan untuk penelitian bersama-sama itu artinya disini kan mixed method jadi waktu penelitian itu mixed method dan waktu eksperimen itu mixed method nah seperti ini yang disebut dengan multi mixed method jadi multi mixed method itu karena setiap tahap sendiri itu sudah menggunakan mixed method apakah fungsi metode pertama metode kuantitatif itu digunakan untuk mengembangkan tindakan berdasarkan pemikiran atau berdasarkan ide berdasarkan teori itu pola pikir kuantitatif tapi metode kuantitatif digunakan untuk mengembangkan tindakan berdasarkan hasil eksplorasi jadi setelah menyelami ke objek oh ternyata ditemukan penyakit setelah ditemukan penyakit ditemukan tindakan itu menggunakan metode kuantitatif kalau mixed method ini bisa berangkat dari kuantitatif atau bisa berangkat dari kualitatif langkah-langkah penelitian tindakan beberapa referensi itu juga menyampaikan yang berbeda tapi perbedaan itu kita lihat secara logika di buku-buku yang dipakai oleh teman-teman guru ini sekarang menggunakan model siklus di penelitian tindakan itu berupa siklus minimal tiga siklus menurut maslek itu jadi penelitian tindakan berupa siklus menurut saya ini belum penelitian tindakan yang sempurna karena disini baru menguji tindakan belum penelitian tindakan secara keseluruhan ini baru jadi setelah ada rancangan tindakan lalu diujinya itu secara siklus hasilnya nanti kalau tiga ini konsisten mengalami peningkatan maka dapat dinyatakan tindakan itu efektif tapi kalau tindakan pertama tidak efektif tindakan kedua efektif tindakan ketiga efektif ya dapat disimpulkan itu efektif tapi kalau naik turun naik turun fluktaktif ya itu dinyatakan tidak efektif nah ini kalau menurut satu referensi bahwa peningkatan tindakan itu diawali dengan diagnosing diagnosis seperti tadi kan diagnosis menemukan penyakit jadi kalau yang pertama tadi tanpa diagnosis langsung tindakan nah setelah di diagnosis ketemu penyakit maka perlu action planning jadi rencana tindakan apa yang harus dipilih berdasarkan hasil diagnosis nah langkah berikutnya adalah menerapkan tindakan atau menguji tindakan dan setelah diuji tindakannya nanti akan dapat dievaluasi hasilnya jadi mengukur hasil tindakan nah setelah terukur kesimpulannya adalah apakah ada temuan baru general findingnya itu apakah tindakan itu terbukti atau tidak ini garis besar langkah-langkah penelitian yang lengkap menurut Susman dari mula diagnosing sampai temuan jadi bukan hanya siklus yang bersifat langsung menguji tindakan jadi kalau model ini siklusnya itu adalah pada take action sama pada evaluasi ini jadi take action itu dilakukan pengujian beberapa kali setelah itu akan dievaluasi hasilnya saya mencoba membuat yang lebih rinci dalam langkah-langkah penelitian tindakan pertama bahwa suatu tindakan itu akan dipilih itu berangkat dari adanya masalah tapi bisa juga berangkat dari potensi sehingga kalau dilihat dari laporan maka bab satu itu berisi latar belakang masalah identifikasi masalah batasan masalah dan rumusan masalah rumusan masalah tindakan rumusan masalah ini merupakan research question pertanyaan yang harus dijawab dalam penelitian karena pelitian itu bersifat ilmiah maka masalah itu perlu dikaji dengan teori setelah dikaji dengan teori sehingga menemukan arah untuk pelitian misalnya terus dibuat instrumen pengukuran atau dibuat hipotesis kalau perlu hipotesis maka kalau tidak pakai hipotesis setindakan maka langkah berikutnya adalah melakukan penelitian jadi tahap awal ini meneliti nah dalam penelitian itu kan ada populasi sampelnya kalau di kelas ya populasinya kelas sampelnya di kelas kalau di sekolah apakah mau disampel atau tidak kalau level kecamatan apakah mau disampel atau tidak jadi ada populasi dan sampel nah dari populasi dan sampel itu akan dikumpulkan datanya dan dianalisis nah dari hasil analisis terhadap penelitian tahap pertama akan menghasilkan suatu rencana tindakan jadi mulai merah biru ini masuk bab tiga itu tentang metode penelitian terangkat dari jenis penelitiannya populasi sampel pengumpulan data analisis data lalu menghasilkan rencana tindakan nah rencana tindakan ini selanjutnya diuji ini ada penelitian tahap kedua menguji pengujiannya akan pakai eksperimen dengan eksperimen itu tentu akan ditentukan dimana populasi dan sampelnya dari populasi sampel ini akan ada teknik pengumpulan data dan analisis data hasil analisis akan disajikan dalam bentuk hasil penelitian jadi hasil penelitian ini sudah merupakan bab empat dari suatu penelitian tindakan dan bab terakhir bab lima adalah kesimpulan dari uji tindakan apakah terbukti atau tidak terbukti untuk melingkalkan kalau terbukti maka digunakan sebagai bahan untuk membuat saran ini merupakan langkah-langkah penelitian yang saya kembangkan dari yang sifatnya makro yang tersusun ke dalam satu bab satu dua tiga empat dan lima nah langkah-langkah penelitian sebaiknya disesuaikan dengan level penelitiannya tadi kan ada level satu level dua dan level tiga dan empat ini tentu langkah-langkah penelitiannya akan berbeda yang pertama adalah langkah-langkah penelitian tindakan level satu ini kan hanya membuat desain membuat rancangan karena sepatnya membuat rancangan maka langkah-langkahnya berangkat dari latar belakang masalah batasan masalah dan remusan masalah dari objek yang akan diteliti lalu dengan kajian teori akan disusun selanjutnya dilakukan pengumpulan dan analisis data jadi ini tentu ada populasi sampel dari hasil penelitian akan menghasilkan satu kesimpulan dan kesimpulan itu berupa saran tindakan jadi disini meneliti tapi tidak mengambil tindakan peneliti hanya menghasilkan saran tindakan contoh judulnya adalah penerapan metode diskusi daring untuk meningkatkan kreativitas siswa jadi sifatnya nanti peningkatan ini hanya sifatnya saran kedua pemakaian masker yang efektif untuk mengurangi penularan bagaimana cara memakai yang efektif ini semua adalah menghasilkan saran kalau contoh judul untuk penelitian yang lebih spesifik ada judul dan ada pertanyaan penelitian contoh judulnya adalah rancangan tindakan yang efektif untuk meningkatkan karakter siswa jadi tindakan yang efektif untuk meningkatkan karakter siswa waktu saya di SD dulu tindakan guru adalah menjewer telinga supaya karakternya baik dijewer telinganya lalu yang malas-malas itu suruh berdiri di depan kelas nah semua itu adalah bentuk tindakan jadi menjewer telinga menghukum berdiri di depan kelas itu adalah bentuk tindakan untuk meningkatkan karakter maka riset questionnya adalah seberapa baik karakter siswa sebelum ada tindakan lalu yang kedua adalah rancangan tindakan seperti apa yang efektif lalu tiga bagaimanakah pendapat para pakar keempat kesimpulan dari pendapat para pakar apakah rancangan itu kalau dilaksanakan efektif atau tidak jadi levelnya baru memberi saran nah langkah kedua adalah hanya menguji tindakan tidak meneliti tapi menguji jadi membuktikan tindakan yang sudah ada ini yang kebanyakan dipakai oleh teman-teman guru untuk penelitian tindakan tidak ada penelitian langsung menguji tindakan dalam bentuk siklus karena sifatnya adalah menguji tindakan maka disini tidak ada penelitian tapi hanya refleksi terhadap kondisi yang sudah ada bahwa kondisi kelas ini kurang baik motivasi belajarnya rendah itu refleksi lingkungan atau kesan nah setelah itu dibalas suatu research question tentang tindakan dari research question berdasarkan landasan teori dibuatlah suatu rancangan tindakan dan rencana tindakan itu diuji dengan eksperimen nah umumnya pindahan tindakan itu pengujiannya adalah dalam bentuk siklus diuji beberapa kali nah dari diuji berapa kali itu nanti setelah dianalisis akan dapat ditahui tingkat efektivitasnya jadi ada langkah pertama sampai menghasilkan rencana tindakan dan pengujian dan yang kedua ini adalah menguji tindakan analisis sampai membuat kesimpulan contoh judulnya adalah penerapan teori insentif variable untuk meningkatkan motivasi kerja guru jadi treatmentnya adalah insentif variable insentif variable itu adalah memberikan insentif yang didasarkan atas prestasi jadi insentif itu tidak semua orang diberi sama dan cara memberikannya juga waktunya tidak diketahui karena suatu insentif yang diberikan dalam waktu yang rutin jumlahnya sama itu akan dianggap sebagai penghasilan yang biasa sehingga insentif yang baik adalah diberikan dalam waktu yang tidak diketahui kapan maka risk questionnya adalah seberapa tinggi motivasi guru sebelum ada insentif variable lalu bagaimanakah langkah-langkah menerapkan teori insentif variable ketiga setelah diterapkan diukur seberapa tinggi motivasi kerja guru setelah ada insentif variable nah berikutnya diukur seberapa tinggi peningkatan atau seberapa besar pengaruh insentif variable jadi sebaiknya meneliti tindakan itu sampai mengetahui secara kuantitatif berapa persen peningkatan atau berapa besar pengaruhnya kalau hanya dinyatakan secara kualitatif ya itu tidak terdeteksi secara akurat selanjutnya langkah ketiga meneliti yang sifatnya menguji tindakan yang dikembangkan atau inovasi karena sifatnya mengembangkan maka tahap pertama adalah mengkaji terhadap tindakan yang sudah ada misalnya akan nambah protokol kesehatan baru berarti palasi dulu terhadap progres yang sudah ada ini nah sayangnya juga di Indonesia setiap kebijakan-kebijakan menteri itu tidak pernah dilakukan penelitian lalu juga-jujuk membuat kebijakan sehingga kebijakan itu tidak terjadi continuous improvement dengan kebijakan-kebijakan sebelumnya jadi pertama dalam mengkaji terhadap tindakan yang sudah ada apakah kelemahannya lalu dibuatlah suatu research question ya pertanyaan yang berisi tentang apakah tindakan baru itu akan efektif atau tidak nah dengan kajian teori dibuatlah suatu rancangan tindakan baru setelah itu dilakukan pengujian pengujian sebabnya juga siklus jadi disini ada rencana untuk pengujian lalu pelaksanaan nah observe itu kegiatannya adalah pengumpulan data dan analisis data nah hasil itu misalnya tidak tercapai perlu ada refleksi apakah yang kelemahan mengapa sesuatu tindakan belum berhasil ya dan seterusnya sehingga akan dianalisis apakah tindakan yang inovatif itu seberarti tinggi efektivitasnya contoh ya pengembangan model pembelajaran Dick and Kerry teman-teman guru dosen pasti tahu tentang model pembelajaran Dick and Kerry untuk meningkatkan hasil belajar siswa SMK nah mengapa ini dikembangkan karena setelah dilaksanakan ada kelemahan kelemahannya sehingga resequationnya adalah seberapa tinggi hasil belajar siswa SMK sebelum diajar dengan model pembelajaran Dick and Kerry yang baru bagaimana langkah-langkah pengembangannya lalu diukur seberapa tinggi hasil pembelajaran setelah menggunakan model Dick and Kerry yang baru lalu diukur pengaruhnya nah teman-teman yang menggunakan penelitian tindakan selama ini biasanya pertanyaannya hanya yang nomor tiga seberapa tinggi peningkatan padahal untuk mengetahui peningkatan atau pengaruhnya itu harus diketahui kondisi-kondisi sebelum karena peningkatan itu akan ditunggung dari sebelum dan sesudah ini langkah keempat ini adalah yang betul-betul baru belum ada contohnya kreasi tindakan baru untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia Indonesia itu sudah 75 tahun merdeka tapi belum menghasilkan SDM yang mampu menghasilkan produk-produk teknologi yang hebat berarti dari beberapa indikator SDM kita ini belum tinggi perlu tindakan seperti apa supaya SDM kita meningkat untuk masuk di revolusi industri 4.0 sehingga risk question-nya adalah seberapa tinggi kualitas pendidikan di Indonesia saat ini ada datanya tindakan baru seperti apa yang efektif tapi ini di penelitiannya menggunakan kualitatif karena menggali untuk menemukan tindakan baru bagaimana langkah-langkah menciptakan tindakan baru lalu seberapa tinggi kualitas pendidikan setelah menggunakan tindakan baru lalu diukur seberapa peningkatan atau seberapa pengaruh tindakan yang baru meningkatkan kualitas pendidikan jadi langkahnya karena ini adalah baru maka berangkat dari masalah dan potensi yang ada apakah bisa dibuat tindakan baru dari masalah dan potensi dibuat remusan masalah lalu langasan teori lalu rancangan tindakan dan diuji yang diuji ini adalah betul-betul rancangan tindakan yang baru yang sifatnya invensi jadi pengujiannya sama nanti akan diukur efektivitas tindakan baru nah ini beberapa desain untuk menguji tindakan disampaikan sesuai dengan pengertian action research adalah eksperimen in natural setting maka pindakan tindakan perlu diuji dengan pertobaan yang menggunakan eksperimen nah kita harus memahami desainnya ada empat yaitu disebut dengan pre-experimental desain lalu ada true experimental desain ada factorial eksperimen dan ada kuasi eksperimen nah dari empat ini belum tentu semua peneliti tindakan bisa menggunakan semuanya penelitian tindakan kelas mungkin akan cocok yang pakai pre-experimental desain tapi penelitian yang mengembangkan ilmu cocoknya pakai true eksperimen atau factorial eksperimen jadi seperti ini yang pre-experimental desain ini disebut desain one short case study tindakan yang baru lalu dicobakan dan diukur hasilnya nah treatment seperti ini tidak bisa mengetahui pengaruh karena tidak seperti yang nomor dua one group pre-test post-test jadi sebelum penerapan tindakan baru ini dites dulu kondisi awalnya diketahui dulu lalu penerapan tindakan baru terus diukur hasilnya ini pengaruh tindakan akan dapat dihitung atau model yang kedua yang intergroup comparison ini bukan pre-test post-test tapi ada kelompok kontrol dan kelompok eksperimen jadi yang di-pretreatment pertama tindakan baru ini adalah kelompok satu dan kelompok dua tidak di-pretreatment sebagai kelompok kontrol maka pengaruh tindakan adalah membandingkan O1 banding O2 kalau yang di atas ini membandingkan O2 dengan O1 mestinya teorinya O2 lebih besar dari O1 kalau yang nomor bawah ini mestinya O1 lebih besar dari O2 jadi kalau pre-experimental design itu kan tidak mengambil sampel secara random jadi kalau penintakan tindakan kelas maka satu kelas itu dianggap populasi dianggap populasi karena tidak mengambil secara random lima kelas itu juga populasi bukan sampel sehingga kalau seperti ini analisisnya tidak menggunakan statistik inferensial seperti tites dan analisis varian nah pengalaman kami menilai karya-karya guru itu penelitian tindakan kelas dianalisis dengan statistik inferensial itu tidak tepat karena statistik inferensial itu adalah untuk true experiment bukan pre experiment jadi disini populasi sama dengan sampel atau bisa saja mengambil sampel yang tidak random itu tidak bisa generalisasi jadi bagaimana analisisnya ini O1 ini adalah misalnya O1 itu ada pre-test kata-ratanya 58 setelah ada treatment mentindakan post-test nilainya menjadi 74 sekarang berapa pengaruh dari treatment ini ada hitungan statistiknya dimana teknik analisisnya disebut dengan NGIN score hitung dengan NGIN score dimana GIN score itu adalah post-test eh post-test dikurangi pre-test dibagi dengan skor maksimumnya jadi tes itu skor maksimum tertingginya berapa dan dibagi dengan rata-rata pre-test kalau ini dihitung adalah post-testnya itu 74 pre-testnya 58 dan skor tertinggi kalau menjawab benar semua itu 100 dibagi nilai pre-test jadi 0,38 dengan demikian maka pengaruh tindakan sebesar 38% ya itu sebagai contoh menghitung pengaruh nah teman-teman yang lintih itu jarang melakukan perhitungan sampai ke sini pengaruh dari suatu tindakan bisa ini model yang kedua jadi yang sini adalah kelompok eksperimen kelompok kontrol jadi O2 yang di depan ini rata-rata 58 ya lalu O1 nya rata-rata 74 cara menghitungnya sama ditemukan 38% membandingkan O1 dan O2 ada desain yang untuk mengembangkan ilmu tindakan itu pakai true eksperimen eksperimen yang betul-betul eksperimen dikatakan eksperimen yang betul-betul kalau satu sampel diambil secara random ya sampelnya itu random lalu ada kelompok eksperimen itu diberi treatment dan kelompok kontrol tidak nah ini sulit bagi peneliti termasuk guru selaku pekerja akan menghasilkan sampel yang random model kedua adalah pre-test post-test control group jadi modelnya sama dengan di atas tapi pengambilan sampelnya secara random nah kalau seperti ini analisisnya tidak cukup dengan gain score tapi perlu ada uji signifikansi ya tapi kalau true eksperimen ada populasi besar lalu eksperimennya menggunakan sampel sampelnya itu diambil secara random nah yang dikaji adalah sampelnya dan sampel ini setelah dikaji untuk menguji tindakan akan dapat diberlakukan ke populasi nah jadi menguji generalisasi ke populasi ini ini menggunakan statistik parametris seperti t-test atau pakai analisis varian jadi yang pakai t-test dan analisis varian itu kalau true eksperimen di mana sampel diambil secara random jadi contohnya ini 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 game scorenya dihitung dulu nah setelah dihitung dulu lalu diuji signifikansinya t-test adalah t-test yang related rumus t-test yang disana ada korelasinya jadi nanti akan dapat diketahui apakah pengaruh ini signifikan atau tidak kalau yang pre-eksperimen di atas tadi itu tidak ada kata signifikan yang ada kata signifikan itu kalau sampel diambil secara random lalu diuji dengan statistik parametris jadi kemungkinannya hasil pengujian tindakan itu tidak signifikan kalau hasil uji tidak signifikan itu berarti hasil uji itu hanya berlaku untuk sampel sampel itu saja dan kalau dikatakan signifikan maka hasil uji dapat diberlakukan ke populasi jadi signifikan ini mengandung bahwa pelitian itu terbukti secara nyata dapat diberlakukan ke seluruh populasi ya kalau kuasi eksperimen ini modelnya seperti pre-experimental tadi dimana peneliti tidak mengambil sampel secara tandem jadi pretestnya dilakukan empat kali untuk mengetahui reliabilitas atau konsistensi hasil dari pretest dan post-test jadi ini juga dihitung gain skornya yang bawah juga dihitung gain skornya hasil uji yang baik yang mana karena di uji beberapa kali kalau di uji tiga kali tapi hasilnya grafiknya seperti A ini berarti hasil ujinya tidak tidak benar ya jadi tidak terbukti karena hasilnya naik turun naik turun berarti tidak terjadi peningkatan yang B kalau meningkat terus setiap uji ini juga tidak baik karena kalau meningkat terus itu berarti bukan karena treatmentnya bukan karena tindakannya tapi faktor lain nah yang baik itu adalah yang nomor C saat uji pertama itu naik yang kedua naik berarti konsisten tapi setelah dipakai berikutnya itu menjadi konsisten datar jadi terjadi peningkatan setelah itu datar berarti ini pengaruh tindakan nah yang sering terjadi adalah nomor D pada saat treatment itu naik nah hari berikutnya turun seperti webinar-webinar itu juga seperti itu pada saat mengikuti webinar pengetuanya itu naik tapi setelah pulang webinar pengetuanya kembali semula nah umumnya langkah-langkah penelitian yang pengujian yang take action itu pengujiannya dalam kelas yang sama dalam kelas yang sama uji uji beberapa kali untuk mengetahui konsistensinya kalau mengembangkan ilmu ilmu itu kan semakin luas sehingga pengujian tahap pertama itu sampelnya itu kecil setelah terbukti di sampel yang kecil dibuktikan ke sampel yang lebih luas kalau ke sampel yang lebih luas itu terbukti berarti tindakan itu dapat berlaku untuk tempat yang luas dan tidak hanya berlaku untuk kelas itu saja para guru juga bisa melanjutkan penelitian tindakan ini bukan take action untuk kelas tersebut tapi bisa juga diuji di tempat lain untuk kelas yang sama yang karakteristiknya hampir sama misalnya sama-sama kelas 2A di sekolah yang lain yang karakteristiknya sama itu dapat digunakan tempat uji jadi pengujian-pengujian dilakukan pada populasi yang semakin luas nah kalau penelitian yang sifatnya menguji teori tindakan maka ada penelitian ada rencana tindakan dan tindakan itu diuji ke berbagai sekolah atau berbagai lembaga diuji berkali-kali dan tadi kalau tempat ujinya semakin luas itu berarti tindakan itu bisa menjadi ilmu yang tadinya hanya tindakan untuk mengatasi masalah tapi setelah tindakan itu terbukti semakin luas maka bisa menjadi ilmu tindakan semuanya demikian Pak Doktor semuanya